Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di praktikum grafika lanjut pertemuan ketiga pada praktikum kali ini kita akan membahas tentang shading sebelum kita mulai praktikum alangkah baiknya kita awalnya dengan membaca basmalat terlebih dahulu bismillahirrohmanirrohim oke langsung saja kawan-kawan untuk dibuka modulnya pada pertemuan ketiga kali ini hal yang perlu pertama kali kita siapkan adalah visual studio nya dulu terus file praktikum 00.c++ nya yang akan kita ubah menjadi praktikum 03.c++ apabila kawan-kawan sudah membuka visual studio nya silahkan untuk disetting open.jl nya seperti biasa kemudian nanti akan kami bagikan 4 file growtfart, growtfart, pongfart, pongfart, sama pongfart yang nantinya akan ada di classroom silahkan nanti kawan-kawan download kemudian 4 file ini yang nantinya akan kita gunakan silahkan kawan-kawan pindahkan ke folder project yang akan kita jalanin contohnya silahkan di klik di bagian solution explorer kemudian di klik kanan kemudian open folder klik kemudian silahkan pindahkan file yang 4 tadi kalian download pindahkan ke sini oke kalau sudah dipindahkan kemudian pada resource file di klik kanan kemudian kita add terus kita exciting item pilih keempat file yang tadi sudah kita pindahin kemudian di add nah kalau udah kalau sudah silahkan kita kebalik lagi ke modul kalau sudah pada poin ke 7 disini kita akan menambahkan inisialisasi parameter pencahayaannya nah inisialisasinya seperti ini kita tambahin pada baris inisialisasi di bawah dari header terus kita tambahin untuk inisialisasi parameter shading pada poin ke 8 kita akan menambahkan sebuah fungsi untuk membaca file shader nah seperti ini kita namain dengan red shader kemudian pada poin ke 9 kita akan menambahkan fungsi untuk membaca program shader dimana menggunakan model grow out shading kita tambahin kemudian pada poin ke 10 kita akan membuat sebuah fungsi atau sebuah kode kita akan menambahkan beberapa kode pada fungsi main dimana kode ini berguna untuk memanggil fungsi dari program shader kemudian dilanjutin ke poin ke 11 kita akan menambahkan beberapa kode dalam fungsi display dimana kode ini untuk menerapkan pencahayaan dan sifat permukaan untuk shadingnya nanti kemudian pada baris ke 12 silakan kawan-kawan untuk mengubah dari objek cube yaitu glute solid cube kita akan mengubah ke bentuk objeknya spear dengan menggunakan kodingan glute solid spear kemudian pada baris ke 13 kita akan menambahkan satu buah kode dimana kode ini berfungsi sebagai pencahayaan dimana untuk mengaktifkan atau mengaktifkan pencahayaannya pada fungsi keyboard disini oke langsung saja kita coba jalankan untuk grow out shadingnya diaktifkan grow out shadingnya terus kita running nah hasilnya seperti ini warnanya magenta atau warna ungu nah kalau sudah kita balik lagi ke modul kita akan mencoba untuk yang pong shading kita tambahin yang tadi awalnya grow out shading kita tambahin untuk yang pong shading kita tambahin nah kalau sudah ditambahin kita komen yang grow out terus kita aktifkan yang pong nah kalau udah kita coba running nah hasilnya seperti ini nanti kawan-kawan silakan untuk diperhatikan dari dua output yang grow out dengan pong ini kemudian kawan-kawan bandingkan apa sih perbedaan dari dua shading tersebut nah kalau sudah kita balik lagi ke modul kita akan mencoba yang flat shading kalau tadi kan kita udah coba yang smooth shadingnya itu nah kita akan coba yang flat shading untuk menerapkan flat shading pertama-tama kita menonaktifkan yang shade shader shade shader itu terdapat pada paling bawah kode kita dan komen dulu oke kalau udah di nonaktifkan shade shader kemudian kita ke flatnya kita ke settingan flat shadingnya kita cari flat shading aja set nah gl shade model gl flat kita aktifkan kemudian kita coba running nah hasilnya akan beda seperti yang smooth tadi ya hasilnya ini seperti muncul petak-petak gitu oke nah tadi kan kita udah nambahin nih satu fungsi di keyboard kita akan coba fungsi keyboard tadi coba kita running nah kita kita klik F1 nah itu tadi F1 nya berfungsi sebagai nonaktifin cahayanya oke sekian praktikum pada kali ini apabila terdapat banyak kesalahan kami mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh